Polisi menetapkan sopir mobil sedan Audi hitam bernama Sugeng Guru Gautama sebagai tersangka kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswi selfie Amalaya Nuraini meninggal di Cianjur. Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan hingga gelar perkara secara estafet selama lebih dari sepekan sejak terjadinya kecelakaan. Sugeng Dijerat Pasal 310 Ayat 4 Junto Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ini tidak terkait dengan penjadian adanya rombongan polisi yang melintas pada saat itu. Jadi kendaraan yang digunakan untuk menabrak ini, ini merupakan kendaraan jenis sedan Audi warna hitam dengan menggunakan plat nomor parsu. Kendaraan hitam sedan ini sama sekali tidak tergabung dengan rombongan pihak kepolisian yang juga sedang melintas pada saat itu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sugeng menyerahkan diri ke Pores Cianjur. Dengan begitu, status daftar pencarian orang atau DPO telah dicabut oleh polisi. Sugeng sendiri membantah jika dirinya masuk iring-iringan kendaraan polisi secara liar. Saat kejadian dalam mobil ada seorang wanita berinisiat EN berusia 23 tahun. Mungkin komunikasi dengan bapak. Bapak lagi makan di situ. Tidak lama kemudian, adalah melintas rombongan itu. Anak ibu lagi komunikasi dengan bapak. Saya di belakang, mengikuti biar cepat mungkin ya. Oh iya sudah, tapi tutup kaca. Jadi yang diberitakan itu, saya kan merangsak masuk, memaksa-maksuk, meneropos dengan biarlah. Tidak pak, karena saya mengikuti ring yang depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!